Walaupun sebenarnya Omikron sendiri ada juga yang menunjukkan gejala-gejala yang ringan Bahkan ada tanpa gejala ya, ini sebenarnya hampir sama yang varian Alpha dan yang lainnya itu ya Jadi memang dikatakan berbahaya ya tetap harus waspada Kalaupun kita nanti mau meremehkan, kalau kepapak sendiri kan juga tidak lucu ya Jadi dikatakan mudah menular ya, kalau berbahaya buktinya yang tanpa gejala pun ada seperti itu Oke kembali lagi masih di sasestok Total Kologi Indonesia dengan kita disini dokter Adi Oke dokter ini saya penasaran dengan penyataan dokter tadi sempat menyampaikan bahwa Kasus COVID kan sempat landai, seperti itu ya dokter ya kasus Tetapi kemarin itu saya mendengar berita bahkan ketika landai pun atau berita-berita di televisi tidak terlalu nge-up lagi terkait COVID Itu jadi pertanyaan loh dokter, bahkan ada yang bertanya kok bisa sekarang berita tentang COVID-nya berkurang Kok bisa sekarang kasusnya berkurang itu malah dipertanyakan oleh pemerintah Nah itu kalau menurut dokter itu gimana harusnya kan kita Oh yang tanya malah pemerintah ya, bukan warganya ya Iya, ada yang bertanya dokter, sempat rame kemarin dokter Harusnya kan kita bangga ya dokter ya kalau kasusnya berkurang, kok ini malah dipertanyakan dokter Oh gitu ya Itu gimana menurut dokter itu? Iya, iya Saya tuh orang yang jarang dengerin berita sih ya Karena guru saya itu bilang itu kalau baca koran itu yang bisa dipercaya itu cuma iklan lelayu Iya benar itu Yang lain itu belum tentu benar, kata guru saya kayak gitu Jadi ya mungkin begini Mbak Desi, saya hanya bisa bilang mungkin ya karena kan ini kan sebenarnya kan media Media itu kan sebenarnya ya sedang mencari rating ya, kita nggak tutup mata lah ya Namanya media menyampaikan berita itu kan inginnya kan menjadi headline, menjadi perhatian dunia Cuman problemnya begini, problemnya kadang media itu sedikit banyak menyumbang ketak-ketak Waktu itu kan ada penelitian juga dari IDI, kuasanya karena diberitakan tiap hari kematiannya, proses infeksinya, kesulitan nyari oksigen dan ruangannya Nah ini ternyata meningkatkan level stress yang cukup tinggi di masyarakat Apakah itu akhirnya menjadikan berita ini juga mulai selektif ya dalam menyampaikan beritanya, kalaupun iya wah luar biasa Karena kan kita pun juga sebenarnya butuh informasi dari tim-tim yang bergerak di bidang media Tapi kalau kondisinya pemerintah bingung kenapa tidak ada lonjakan ya Saya sih positif thinkingnya adalah, oh berarti penanganan covid di Indonesia sudah sangat baik Proses vaksinasinya sudah menjangkau, walaupun angka terakhir itu kalau nggak salah di 60% atau 70% Nah itu kan berarti kan masih cukup jauh antara panggang ke apinya Jadi ini masih banyak nih warga yang belum terjangkau vaksinasi Kita tertepus lah, apapun nanti hasil beritanya, baik buruknya kita sendiri harus siap Karena kita mikirin, oh ya di Jakarta wakini lagi meningkat Kita kan hidupnya di Solo, kita hidupnya di Semarang, Mbak Desi hidupnya di Surabaya Sudah fokus di situ aja, warga sekitarnya mulai dipatahkan stigmanya Sekarang kita siapapun orang nggak perlu harus menunggu dokter dan tenaga kesehatan Karena tenaga kesehatan sudah cukup lelah, jadi saya pastikan untuk ngadepi pasien-pasien yang efek lonjaan 1 dan 2 kemarin Jadi yuk kita sama-sama warga yang memang sudah mengerti bahwasannya sehat itu mahal Jadi agent of change Karena kalau bukan kita ya siapa lagi, ya setidaknya level RT lah Kalau susah level RT, level keluarga lah Jadi mulai buka media-media yang memang berbasis scientific gitu kan Sekarang jang web itu sangat banyak Asal buka, terus datanya nggak jelas, infonya juga nggak jelas, itu banyak Jadi mulai masuk ke ID saya kira sudah mengakomodir Kemudian lembaga-lembaga resmi pemerintah itu juga mulai mengupdate Bahkan kan kita juga sudah punya webnya Satgas COVID ya Nah itu kan beritanya jelas, maksudnya semua ini kan sekarang sudah serba digital Semua berita ada di tangan, harus mulai mau mensortir ya Jangan mau termakan hoax Malah kadang itu hoax jauh lebih mematikan daripada COVID itu sendiri Betul, betul Kalau di Korea aja sampai ada yang bunuh diri ya Gara-gara sosmed Gara-gara sosmed itu Karena kadang sekalian kita buka Twitter, sekalian kita buka Instagram Beritanya ya gitu-gitu aja dokter ya Ngeri kok Ngeri, jadi kita tuh kayak bingung ini harus percaya yang mana Saya aja juga jujur sudah bertahun-tahun ini sudah nggak pernah nonton TV gitu Nontonnya film Korea Makanya kemarin itu pernah ada pasien itu tanya sama saya Dok, ini gila ya dok ya, di Instagram beritanya begini-begini dok Di Twitter beritanya begini-begini dok Gimana dok, sarannya gimana? Tahu nggak saran saya apa? Gimana pak? Itu Twitter sama Instagramnya diuninstall aja kok Saran saya cuma itu Kalau sakit kan harusnya fokus ya dokter Iya, iya Sudah sakit tapi masih dibebani sama pikiran negatif Makanya saran saya sudah nggak usah dibikin diuninstall aja aplikasinya Selesai itu sudah Agak repot sih pak Betul Nah dokter ini kan Katanya ini kan ada rencana untuk booster vaksin yang ketiga dokter Yadika Iya, iya Wacana ya Itu ada wacana seperti itu Kalau menurut dokter ini Kesiapan vaksin booster ini kepada masyarakat itu Bagaimana sih dokter dan sistemnya itu seperti apa? Seperti itu Booster itu nanti sebenarnya hampir sama kayak yang dilakukan pada tenaga kesehatan ya Saya pun alhamdulillah juga sudah dapat booster ya Jadi tenaga kesehatan pada waktu itu dipionitaskan untuk mendapatkan vaksin booster Alhamdulillah dapat yang moderna Ini tanpa harus tidak menghargai vaksin-vaksin yang lain Saya kira vaksin yang lain juga berperan penting Cuma kalau kita melihat dari efektivitas kan memang moderna cukup tinggi ya Moderna, provisor, Johnson & Johnson, beberapa teman nages juga sudah mendapatkan Memang tujuan awalnya kan karena nages ini kan garda terdepan Nah wacana untuk pemerintah mengadakan vaksin booster saya kira ya sudah sangat mumpuni lah Harapannya kan agar proses kekebalan di dalam tubuh warganya itu jadi makin tinggi Memang salah satu profesor yang ikut merumuskan vaksin itu sempat berceramah ya Ceramah kesehatan bahwasannya apabila vaksinasi ini sukses dan memberikan implikasi yang luar biasa pada pandemi Ini nanti berharapnya koronavirus ini akan jadi kayak flu biasa dengan varian flu-flu yang lainnya Harapannya seperti itu sebenarnya Kalau prosesnya saya kira hampir mirip seperti vaksin 1, vaksin 2 ya Kembali lagi ke mana Mau atau tidaknya warga untuk menyambut itu gitu loh Karena kan sekarang sampai kepolisian sampai TNI keliling promosi vaksin gratis itu kan Saya tuh heran ya Sampai sebegitunya gitu promosinya Tapi memang waktu vaksin-vaksin pertama itu kosong loh Tapi giliran pemerintah mengerapkan Tidak vaksin tidak bisa masuk ke mal, tidak vaksin tidak bisa terbang Rame langsung, wah tidak karu-karuan kan antriannya kan Nah itu kan tidak perlu lah ya di model ceria kayak gitu Walaupun sekarang penerbangan kemudian transportasi publik sudah bisa diakses dengan catatan sudah dua kali vaksin Jadi harapannya vaksin ketiga ini hanya untuk memunculkan kekebalan yang lebih Terus teritu kan sebenarnya kan menambah Menambah agar tingkat kekebalannya jadi lebih baik dalam menghadapi COVID Kalaupun terkena Saya pastikan ya Sudah di vaksin COVID itu bukan berarti tidak bisa kena Masih bisa kena Cuman gejalanya yang dirasakan mungkin lebih ringan Atau mungkin malah tidak bergejala Atau mungkin badannya biasa saja Nah itu tujuan dari vaksin itu Tapi sebenarnya manfaat vaksin itu selain untuk sebagai mungkin penangkal COVID Jujur ya dokter saya sudah dua kali vaksin ini Mungkin kalau dulu itu saya tuh kayak dikit-dikit capek, dikit-dikit flu, dikit-dikit apa Tapi sama menjadi vaksin ini memang mungkin kekebalan tubuh saya ini menjadi meningkat ya Jadi itu kayak tidak mudah capek juga Jadi itu bisa menjaga tubuh Kalau misalnya dulu dikit-dikit capek sekarang itu udah ya biasa aja dokter kayak gitu Jadi manfaatnya banyak ya sebenarnya Ya ada juga yang bilang dok saya habis vaksin kok makannya jadi banyak Oh itu saya kira bukan karena vaksin ya karena watak kalau itu saya bilang ya Ya itu ada di berita itu kemarin Kalau tidak salah seminggu inilah ini lagi rame ada masyarakat satu orang itu yang dapat 16 kali vaksin Denger gak Pak Desi? Ini saya belum pernah denger, maksudnya ini beliau di Indonesia atau di luar? Ini di Indonesia 16 kali? Ya mudah-mudahan beritanya gak salah ya Tapi saya kok kemarin sempat lihat itu dia sampai kena 16 kali shot Itu kan berarti kan dia ngantri di mana-mana itu untuk vaksin itu Buktinya masih hidup Nanti sambil kita cari ya mudah-mudahan beritanya bener ya Yang 16 kali vaksin itu Saya kok Iya kemarin itu sempat-sempat Ini nih ada pria yang mengaku 16 kali Saya sempat sambil googling ya Oh iya 16 kali vaksin itu kan berarti kan luar biasa ya Kalaupun itu bener berarti kan vaksinasinya kan Tidak memberikan efek negatif Iya kan Wah itu saya ngerayu ibu saya untuk mulai vaksinasi itu Wah itu efeknya luar biasa Ini terjadi di keluarga saya sendiri Dimana notabene anaknya dokter Jadi saya rasa saya tahu betul ya efek pemerintah untuk meminta Sampai memohon loh Bahasanya kan begitu ya agar warganya mau divaksin Karena saya ngerasain sendiri Saya minta ibu saya untuk vaksin itu Wah luar biasa Walaupun akhirnya sekarang merasakan Oh mau belanja lebih kapan Ini efeknya kan sebenarnya yang kelihatan ya Yang kelihatan itu kan Karena kita kan berhadapannya sama barang yang tidak kelihatan mata nih Tapi yang kelihatan mata adalah Bisa mengakses mall Bisa mengakses kereta api Bisa mengakses pesawat Kayak gitu sih Mbak Desi Kalau di Surabaya itu bahkan di pintu masuk Surabaya Itu kalau pagi dokter kalau saya berangkat kerja Itu polisi-polisi masih berdiri Bawa kapan gitu dokter Bertuliskan Ayo yang belum vaksin Segera vaksin disini Jadi sambil Apa ya Sampai menyiapkan tenda Jadi kita tuh disuruh vaksin Sampai segitunya Tapi kalau saya lihat ya Sepi-sepi aja sih dokter Mungkin siang atau sore gitu Mungkin ramainya Kalau pagi itu sampai segitunya loh dokter Yang belum vaksin Ayo antri disini Sampai segitunya dokter Luar biasa ya Sampai di mall-mall Kalau di Semarang itu sampai mukanya di mall-mall Jadi mall-mall tempat layanan publik Polsek Ini effort pemerintah luar biasa ya Cuman begini Mbak Desi Yang jadi problem adalah Sasaran paling utama itu sebenarnya di Indonesia Indonesia yang memang di pelosok ya Karena satu proses transportasinya juga Sangat sulit medannya dua Medannya juga tidak memadai gitu kan Tiga tenaganya Jadi pemerintah ya berdaya upaya ya Bahkan kan pada waktu Pendakan kedua itu Pemerintah itu kan sampai mengirimkan tenaga Kesehatan dari instansi TNI ya Agar vaksinasi ini Yang ada tuh videonya viral Yang dipakai tas cooler Ya itu kan Ya memang Warga Indonesia itu kan Gak just hanya di Jawa Maksud saya kan begitu Di pelosok-pelosok itu ya Yang belum tersenduh Nah itu dia Jadi ya wajar lah Kalau sekiranya Tapi sekali lagi ya Kita tidak berusaha Memperbaiki angka Jadi Tujuan herd community Awalnya adalah Menciptakan kekebalan Secara komunitas Intinya kan seperti itu Tapi kan tidak harus Terfokus di Jawa Indonesia itu kan Ada Sumatera Ada Kalimantan Ada Sumatera Harapannya memang Semuanya rata Sekarang kan Bali Mulai tersel-sel Karena faktor Wisatannya juga terdampak Kan Seperti itu mulai Sekarang Bandaranya Internasional Bali Berusaha membuka diri Tapi negara kan Negara asalnya Yang boleh-bolehnya itu Tidak membuka diri Untuk Indonesia Kan sama aja Jadi Ya Apakah faktor Trustnya mereka Mulai berkurang Atau gimana Ya Ini kan berarti tugas Masyarakat Indonesia Menunjukkan bahwasannya Ya Covid Kita harus berdamai Kita gak bisa Melalangkan Covid Berdamai Sampai Di Bali itu Banting harga loh Dokter Villa-villa itu Luar biasa Harganya Saya di WA itu Satu juta Seminggu Waduh Apa ini Satu juta Satu juta Seminggu itu Untuk ukuran hotel Di Bali kan Murah Pakai banget Pakai sekali Kan Luar biasa Sampai Vizilla yang Biasanya harganya Seberapa Tiba-tiba Karena Mungkin Bali Masih Agak susah Untuk terbang Kalau sekarang Sepertinya Agak dipermudian Yang penting Sudah vaksin kedua Insya Allah aman Aman penerbangannya Saya bilang aman penerbangannya Bukan vaksin Bukan coronanya Karena kan orang mikirnya Oh saya sudah vaksin Saya sudah sehat Lepas masker Jalan-jalan Tidak kayak gitu Konsepnya Tidak semudah itu Ferguson Nah dokter Dokter Adi Terakhir Dokter Mungkin dokter Bisa membagikan Pesan-pesan Untuk kepada Teman-teman yang Sudah menyaksikan Channel Youtube Total Quality Yang mungkin Nanti ini Persiapan liburan Atau setelah liburan Yang akan kembali Kerja lagi Atau akan kembali Bertemu dengan Warga lagi Supaya bisa tetap Menjaga protokol kesehatan Mungkin dari dokter Ada yang mau Diberikan pesan-pesannya Enggak Seperti itu Pesan-pesannya Selamat menikmati Liburan dan tahun baru Yang paling jelaskan itu Tapi Tetap harus Mau menjaga Protokol kesehatan Tidak boleh Apa namanya Lengah Tidak boleh ya Kita Bahasanya itu Sedang berhadapan Sama Makhluk Tuhan Yang tidak Tepat Betul Ini sudah bukan Masalah percaya Tidak percaya Boleh ditanyakan Ketenaga kesehatan Yang pernah Bekerja di rumah sakit Bahwasannya ya Covid itu Nyata Adanya Memberikan Efek hingga Kematian Betul Adanya Jadi Kita berada Sama musuh Yang tidak terlihat Saran saya Ya Keep safe Keep healthy Bahwasannya Kesehatan diri Dan keluarga itu Jauh lebih penting Dari semuanya Boleh Punya harta Sebanyak apapun Tapi terkapar Di ruang ICU Tak ada Kekna Jadi Kalau saya pernah Bilang ke Teman-teman Saya dulu Karena saya dulu Pernah Satu momen Saya menangis Di ruang ICU Belum terjadi Pandemi ya Belum terjadi Pandemi Waktu itu Saya sempat Menangis Karena melihat Satu Orang Sosok Bapak Itu akhirnya Mengingatkan Dengan apa Sosok Di mana Kondisinya Tidak bisa Berangkat dengan Terpasang Alat Berusaha Bernafas Tidak sadarkan diri Itu Sebuah Sebuah Upaya yang Luar biasa Dalam Menyelamatkan Pasien Kalau di Dunia Tapi Efat luar biasa Juga Dari pasiennya Untuk tetap Survive Dulu Waktu saya Menangis Saya melihat Si satu orang Tapi di saat Covid ini Terjadi Pasien dengan Kondisi serupa Itu sederet Banyak Dan itu Terlihat Nyata Saya melihat Keluarganya Nangis Tidak bisa Tidak bisa Mendampingi Hingga Wafatnya Si pasien Juga ada Jadi Yuk Sama-sama Kita jaga Indonesia Dari Covid Covid ini Belum selesai Covidnya Masih ada Kalau ditanya Barangnya Mana Ya saya Tidak bisa Menunjukkan Tapi kalau Pasiennya Mana Ada Barangnya Jadi Tetap Harus mulai Protokol kesehatannya Tetap Harus ketat Harus Tetap bawa masker Terlepas Ini konspirasi Atau tidak Tapi kita Berhadapan dengan Situasi yang nyata Pandemi Belum selesai Belum dicabut oleh Pemerintah Tetap bawa Hand sanitizer Dalam proper Misalnya Mau melarang warga Untuk gak Merayakan Atas dalam tahun baru Juga gak masuk akal Ya Tapi Setidaknya Persiapan Kalau Kalimatnya Jason Statham itu Winning Love Preparation Jadi Untuk mencapai Kemenangan itu Memang Dibutuhkan Sebuah Persiapan yang Matal Jadi Disiapkan Kalau belum Vaksin Mari vaksin Ini Vaksin ini Untuk kita Untuk keluarga Untuk Indonesia Bukan untuk Siapa-siapa Mari Terjaga protokol Kesehatan Dan Selamat Menikmati Liburan Tahun Bahru 2021 Semoga Tahun Bahru 2022 Memburukan Apa ya Hidup yang Lebih indah Daripada 2020 Daripada 2021 Soko-soko Di 2022 Status Pandeminya Sudah Mulai Dicakabun Nah Itu kan Berarti kan Sebuah Langkah Besar Di dunia Khusususnya Di Indonesia Kita bisa Beraktifitas lagi Walaupun Sekalang Pola Pekerjaan Sudah Mulai Berubah Kita Ngobrol Bezum Saya Di Surakarta Desi Di Surabaya Ini Kalau Nggak ada Pandemik Kita Nggak ada Nih Kayak Gini Pasti Disampingan Mbak Desi Itu Jadi Itu Dia Cuma Kalaupun Saya Disitu Kondisi Sekarang Pasti Mbak Desi Pakai Master Saya Pakai Master Iya Jadi Mari kita Sama-sama Nggak perlu Jaga Orang Indonesia Biar Presiden Yang Mikir Itu Kita Minimal Jaga Keluarga Terdekat Kita Saja Itu Sudah Lebih Dari Cukup Dan Lebih Dari Bagus Kalau Saya Bersyukur Bersyukur Kita Yang Mungkin Sampai Detik Ini Jangan Sampai Terkena COVID Masih Sehat Wall Avia Tetap Jaga Protokol Kesehatan Seperti Itu Betul Protokol Kesehatan Penting Suci Tangan Penting Masa Mau Makan Tangan Sebenarnya Nggak Sudah Diajarin Ya Bahasa Jawanya Kemproh Kalau Tidak Suci Tangan Seperti Itu Oke Thank you Banget Dokter Adi Sudah Sharing Pada Siang Hari Ini Dokter Semoga Apa Yang Disampaikan Dokter Pada Siang Hari Ini Dapat Bermanfaat Bagi Teman Yang Sudah Menyaksikan Channel Youtube Semoga Channel Youtube Total Quality Makin Banyak Followernya Bisa Menyentuh Banyak Lini Makin Sukses Salam Buat Pak Johan Oke Nanti Kita Sampaikan Ke Pak Johan Dan Tim Juga Thank you Banget Dokter Sam Tim Terima kasih Terima kasih Sharing Sharing Thank you Banget Dokter Adi Kita Bisa Ketemu Di Lain Kesempatan Yes Terima kasih Salam Buat Tim Salam Buat Bila Makasih Dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Tadi Sharing Sharing Yang Sangat Luar Biasa Dari Dokter Adi Yang Sudah Membagikan Cerita-cerita Yang Sangat Menginspirasi Termasuk Pesan-pesan Beliau Kepada Kita Yang Sehabis Liburan Nataru Atau Mau Liburan Kembali Lagi Bekerja Kembali Lagi Bersama Keluarga Tetap Harus Menjaga Protokol Kesehatan Karena Pandemi COVID-19 Di Indonesia Ini Belum Sepenuhnya Berakhir Terima kasih Bagi Teman-teman Yang Sudah Menyaksikan Channel Youtube Total Kualiti Indonesia Di Segmen Success Talk Kita Kembali Lagi Di Episode Selanjutnya Dengan Pembicara Yang Berbeda Tentunya Dengan Tema Yang Tambah Luar Biasa Jangan Lupa Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Channel Youtube Total Kualiti Silahkan Bisa Di Subscribe Bisa Di Follow Instagram Di Total Kualiti Terima Terima Semuanya Happy New Year Apa Kabar Sukses